Tapi kan kamu udah ngomong, kalau kamu berani menyatakan kebohongan kamu ke aku, harusnya kamu berani nyatain kebohongan kamu ke ibu kamu. Ya tapi kan gimana mbak, ke ibu sendiri itu. Nah itu dia tantangan ya, makanya saya tantang. Kesalahan, baik itu kecil maupun besar, disengaja maupun tidak disengaja tetap merupakan kesalahan. Ada orang yang merasa baik-baik saja pada saat melakukan kesalahan. Ada juga orang yang selalu dihantui perasaan bersalah ketika sudah melakukan kesalahan. Ada orang yang berani untuk meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. Tapi ada juga orang yang sibuk mencari alasan dan sibuk menyembunyikan kesalahannya. Untuk itu, saya akan mencari anak-anak remaja yang telah melakukan kesalahan terhadap orang tuanya. Di Aku Ingin Pulang. Halo, mau ngobrol-ngobrol boleh nggak? Boleh, boleh. Jadi sebelumnya kenalin, aku Fanny. Dan ini semuanya dari tim Aku Ingin Pulang. Kita pengen ngobrol-ngobrol seputaran hubungan antara anak sama orang tua. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih. Jadi yang pertama aku mau nanyain kamu tinggal sama orang tua atau pisah dari orang tua tinggalnya? Saya masih tinggal sama ibu saya sih. Tinggal sama ibu? Orang tua di Bandung. Orang tua di Bandung. Kamunya? Di Jakarta. Kamu tinggal di Jakarta. Sudah berapa lama? Baru setahun sih, Kak. Kebetulan orang tua aku ada di luar kota. Aku di sini sendiri, Kak. Merantau. Dari kapan kamu merantau? Dari awal masuk kuliah. Dari awal masuk kuliah berarti sekarang sudah berapa lama nih? Kalau ditonton-tonton secara hitungan tahun? Sekitar 4 tahunan, Kak. Saya di Jakarta kuliah. Iya, kerja juga. Baru sih kerjanya. Eh, dulunya sih sama orang tua saya. Sekarang tapi saya tinggal sama nyokap saya. Karena muda saya sama ayah saya udah cerai. Mungkin memang... Aku memang pengen di Jakarta. Gimana rasanya jauh dari orang tua sama setahun? Ya, anak pada umumnya lah. Yang merantau gitu. Kangen, sedih, seneng. Gimana coba jelasin? Kangen sih ada pasti. Kangen banget. Pengen aja gitu meluk mama. Sayang. Kalau sayang, ya sayang sih. Hmm, gimana ya? Ya, deket. Tapi jauh juga sih. Sayang. Kalau kamu lebih deket sama mama atau papa? Mama. Kalau kamu gimana? Sama mama juga ngobrol sering atau enggak? Enggak, biasanya. Sekarang kan lagi pandemi ya. Lebih banyak waktu berarti sama keluarga dong di rumah ya? Enggak juga kayaknya. Oh gitu. Kamu deketnya sih sama mama? Kalau dibilang deket, deket kali ya. Tapi kayak biasa aja gitu. Coba deskripsiin biasa aja menurut kamu tuh seperti apa? Ya, ngobrolnya ya kalau misalkan ada keperluan aja. Bukan kayak curhat atau gimana. Sekadar aja sih sama ibu di rumah. Selama 4 tahun, kamu pernah enggak ketemu sama orang tua? Atau selama 4 tahun enggak pulang-pulang? Enggak pulang-pulang karena aku mau pulang. Apalagi nih, Kak, akhir-akhir ini mamaku tuh selalu bilang sibuk. Terus selalu ada meeting. Pokoknya kayak menolak aku buat datang pulang untuk ketemu mamaku gitu. Dan sebenarnya aku lagi ada masalah beberapa bulan ini sama mama. Ya, saya enggak tahu kenapa apa yang saya rasain. Saya itu merasakan... ...rasa kasih sayang itu enggak ada buat saya. Terus saya harus gimana gitu, harus memperbaiki hubungannya kayak gimana. Itunya kan saya pucat pulang ke rumah, enggak pernah macem-macem. Enggak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Karena aku juga bingung ya, Kak, kenapa gitu? Ibu tuh kayak gitu. Sebagai anak muda nih, anak remaja, kan suka banget biasanya ngehabisin waktu di luar sama temen-temen. Kamu pernah enggak kayak gitu juga? Kalau ditanya mah pasti sering dong. Sama ibu tuh diizinin enggak sih? Misalnya kamu pergi keluar sampai batas waktu yang enggak wajar menurut ibu kamu. Diizinin aja, tapi ya ibu sering enggak tahu gitu kalau saya kemana atau kemana atau main sama siapa. Maksudnya enggak tahu kamu bohong? Iya. Sorry ya, aku jadi bikin suasana hati kamu enggak enak. Kamu sekarang ngerasanya gimana? Ngerasa bersalah, udah pernah berbohong? Ngerasa bersalah, udah pernah kecewain ibu gitu? Iya, pasti namanya anak ke ibunya kalau misalkan bohong. Kita kasih rasa bersalah dong. Rizal, kalau sekarang aku tantang kamu untuk nelfon ibu kamu dan ngutarain perasaan kamu ke dia, penyesalan kamu atau permintaan maaf kamu ke dia, berani atau enggak? Banyak orang nih ya, berani atau enggak? Berani enggak kamu? Saya enggak berani. Loh kenapa enggak berani? Ya, saya takut ngecewain ibu saya aja di rumah. Apakah dengan kamu berbohong itu enggak ngecewain ibu kamu? Berani enggak kamu sekarang nelfon ibu kamu terus minta maaf, mengakui kesalahan, kasih tahu ke ibu kamu apa yang pernah kamu lakuin dan mungkin akan membuat dia kecewa? Ya enggak mungkin lah. Saya enggak mau ngecewain ibu saya, udah berkali-kali saya bilangin. Ya, kalau menurut aku sih ya Zal, sama seperti apa yang kamu bilang tadi, daripada ini menjadi kebohongan yang berlanjut, lebih baik dikasih tahu dari sekarang. Supaya ibu kamu juga enggak ngerasa kecewa nantinya ketika dia tahu dari orang lain. Misalnya kamu lagi nongkrong nih, terus tiba-tiba ada teman ibu kamu yang lihat, atau ada orang lain yang lihat, terus ibu kamu tahu, kamu padahal bilangnya belajar. Misalnya gitu. Kan sedih pasti. Udah lomba, saya mau pergi kuliah dulu ya bentar ya. Ntar ya. Ntar dulu, kan belum selesai. Ntar dulu. Sebenarnya bukan ada maksud lain, tapi kan kamu tadi udah statement juga, udah ngomong juga. Kalau kamu ngerasa bersalah. Kamu juga udah ngomong ke depan semua orang kalau kamu udah pernah berbohong dan mengecewakan ibu kamu. Ini semata-mata supaya kamu enggak dihantui oleh perasaan bersalah. Kalau kamu tadi enggak ngerasa bersalah, kamu enggak akan ngomong sama aku di awal. Tapi kan kamu udah ngomong. Kalau kamu berani menyatakan kebohongan kamu ke aku, harusnya kamu berani nyatain kebohongan kamu ke ibu kamu. Ya tapi kan gimana mbak, ke ibu sendiri itu. Nah itu dia tantangan ya, makanya saya tantang. Berani enggak kamu? Ya udah berani deh. Sekarang kamu telpon ibu. Nggak diangkat. Coba telpon sekali lagi, kita tungguin ya. Telpon sekali lagi. Masih nggak diangkat mbak. Ibu kamu kerja atau ibu rumah tangga? Ibu saya kerja sih. Ibu kamu kerja? Kalau kita nyamperin ke tempat ibu kerja, keberatan enggak? Barang-barang sama tim. Kita enggak akan ganggu, maksudnya kita cuma akan nemenin aja. Boleh? Ya udah. Boleh. Kamu bisa arahin ya di mana ya tempatnya. Oke. Yuk. Silahkan. Kamu udah mempersiapkan kata-kata yang pengen kamu ucapin kan? Udah. Udah siap. Ini warungnya tutup, ibu kamu ada apa enggak? Ada. Ini kan PSBB. Jadi warungnya dibukanya setengah doang. Silahkan. Ibu. Ini ibu. Rijal, bu. Waalaikumsalam. Iya, bu. Rijal, kamu nggak ada apa-apa? Kok rame-rame kayak begini? Rijal, kamu nggak ada apa-apa? 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 Terima kasih.